Dipersembahkan oleh Perjalanan, kesiapan dan kondisi tiap riders Dan tak lupa, berdoa Pesona adana laut tawar ini Rupanya tak bisa ditolak oleh teman-teman riders Sepakat memelokan motor Kami singgah di Danau Takengon Oleh suku Gayo Danau ini disebut sebagai Danau Laut Tawar Saat langit cerah tak berkabut Pemandangan danau berair biru jernih Akan semakin mempesona kita Selain sebagai tempat wisata Danau ini juga digunakan sebagai sumber Mata air bagi kabupaten Aceh Tengah Dan beberapa kabupaten lain Di sekitarnya Mata air bagi kabupaten lain Menyenangkan untuk berwisata disini Tempratul atau sukunya Di pagi hari sekitar 20 derajat celcius Dan di malam hari sekitar Sampai 16 derajat celcius Nah kalau kemarin Saya sudah menikmati Keindahan Danau Takengon Dari ketinggian Sekarang di depan danau nya langsung Dan kalau terlihat di kejauhan sana Itu ada kota Takengon Dan jaraknya dari kota Takengon Untuk menuju ke opi Wisata Danau ini Kurang lebih 15 km Siap meninggalkan negeri di atas awan Menuju Tanah Karu Artinya di etapa kedua ini Riders The Bombics Akan menempuh perjalanan lintas provinsi Meninggalkan Nanggru Aceh Darussalam Menuju Provinsi Sumatera Utara Jarak yang harus ditempuh kali ini Kurang lebih 400 km Riders harus melintasi beragam Medan jalan Yang didominasi Jalan berkelop Melintasi bukit Hingga menyusuri jalan Dengan hamparan sawah menghijau Rute ini Kami tempuh Dalam satu hari penuh Dan baru memasuki Kabupaten Karu Saat matahari terbenam Perjalanan etapa kedua Memang menguras tenaga seluruh Riders Meski begitu Saat pagi tiba Ekspresi lelah langsung hilang Dari wajah mereka Sebelum kembali bersiap Pagi ini dimanfaatkan oleh Riders Untuk bersantai sejenak Sambil menikmati Hamparan alam Di kawasan Resort Simalem Di Bukit Merek Sidikalan Selamat pagi Pro Bido Sudah Lebih fresh ya Perjalanan kita kemarin Panjang banget ya Berapa ratus kilo ya Kira-kira ya 400 kilo Tapi medannya jauh lebih berat Saat Kita dari Bandar Aceh Menuju Takengon ya Goyang terus ya Goyang terus Ada beberapa hambatan Cuman alhamdulillah Tetap terkendali Kita bisa sampai disini Di Simalem Resort Pemandangannya Sebenarnya kita langsung Berhadapan dengan Danau Toba Cuman karena Cuaca dan di Kota Medan sendiri Atau Sumatera Utara Sekarang lagi sering Terun hujan Jadi ya Kabut lagi Kabut lagi Tapi nanti akan ada Pemandangan indah lain Selama perjalanan kita Menuju ke Desa Relokasi Oke Kita bersiap dulu ya Terima kasih telah menonton! Sebelum menuju Kawasan Relokasi Hunian Tetap Siosar Konvoy Rider Singgah Ke Puncak 2000 Salah satu objek Misata di Kejamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Yang populer Di kalangan Masyarakat lokal Untuk menikmati Pemandangan Danau Toba Dan Gunung Sinabung Tapi lagi-lagi Kurang beruntung nih Kedatangan kami Di Puncak 2000 Dikalahkan oleh Kabut Halo Halo Mbak Saya mau perkenalkan Bro baru disini Iya Saya mau perkenalkan Dandim 0205 Tanah Karo Tanah Karo Kita akan diantar kemana nih Pak? Ah rencana Sebelumnya ya Mbak ya Sebelumnya Terima kasih Kepada rekan-rekan Dabombik Sudah menjadi warga Dabombik Dari Jakarta Rencana kita Ini adalah Puncak Ketinggian 2000 Sebentar lagi kita mengarah Ke Siosar Tempat Siosar itu ada tempat pengungsian Mbak Lebih kurang 340an kakak Itu sudah ada di sana Siosar Mereka ini berarti yang sebelumnya ada di kem pengungsi Yang ada di sekitaran Kabupaten Karo Tapi mereka sudah Sudah berpindah ya Pak ya Betul Sudah berpindah Sudah menghunian tetap Sudah hunian tetap Sudah hunian tetap Ada 340an kakak Dan niatnya sih kita pengen menikmati pemandangan Di puncak 2000 ini ya Pak ya Tapi ternyata Ya beginilah Pak dan Next time Next time Tapi saya tetap menikmati Oke Teman-teman Dabombik Tetap menikmati suasana Meskipun berkabut ya 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 Okay Halo